Saya Suhaidi mengukuhkan relawan Riman Kabupaten Lomok Tengah sebagai relawan ikhtiar pemenangan Bang Abah ataupun Zuluhel dalam ikhtiar memenangkan pemilu kada Provinsi Indonesia Tenggara Barat tahun 2024-2029 Motivasi kami mendukung itu bukan karena ada sesuatu lain sesuatu nanti bukan tidak ada setupun dari kami kontraktor yang kemudian berharap ada proyek nantinya bukan ya kami murni pekerja tani pekerja parisata dan insyaallah saya berani jamin orang-orang ini tidak akan pernah muncul nanti di pendopo setelah Bapak berdua terpilih ini ketulisan kami dan ini janji kami dan itu janji bisa tanya-tanya orang-orang selatan itu tidak tahu mana pendopo satu pendopo dua tidak tahu dan itu akan tetap kita pertahankan jadi kami mendukung Abah dan Bang Abang Zul disini bukan karena angka survei tapi karena naluri dan rasa cinta kami insyaallah kita tidak akan pernah dikatakan hamba Allah yang bersyukur kalau kita tidak bisa berterima kasih kepada sesama manusia kita sehingga hadirin yang saya hormati terutama sekali keluarga Rimen mari kita ikhtiar bersama dengan satu tekat bersatu untuk bagaimana kita bersama-sama ikhtiar kiranya Allah memberikan izin kepada kita menjadi khadam, menjadi pelayan, menjadi hamba Allah yang mendatangkan masalah untuk hamba Allah yang layan amin 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 jadi niat kita bukan hanya mendukung Zul Uhat kita dan insyaallah Bang Zul sudah membuktikan kepada kita sekarang beliau adalah pejabat yang bukan mencari kekayaan melalui pejabat ini terbukti maaf ini Karena 5 tahun beliau menjadi gubernur Dan ternyata Dari Laporan kami ke KPK Beliau adalah pejabat yang paling rendah Betul atau tidak? Betul Ini satu bukti Bahwa beliau benar-benar berdekat Memberikan pelayanan terbaik Dan bukan untuk memperkaya diri sendiri Ini satu hal Sehingga terserang dalam perlindungan saya Inilah yang menggugah dan menyebabkan saya Harus hormat, salut, angkat topi Dan mau Mengiringi beliau untuk ikut istriar berdua Kiranya ada izin Allah nantinya Namanya memang Reman Kalau kita lihat Reman itu didantik dengan Apa namanya bahasa Panggilan Lebih pendek dari Reman biasanya Untuk menggambarkan Sosok yang Berani dan keras Seperti teman-teman yang berada di Lompok Selatan Tapi sejujurnya Reman itu berasal dari bahasa Inggris Yang namanya Freeman Freeman itu artinya Orang yang benar-benar bebas merdeka Sebenarnya Tapi orang yang disebut Freeman itu Adalah puncak tertinggi kemanusiaan kita Kita tidak lagi tergantung pada seseorang Tapi menjadi merdeka Menjadi independen Menjadi Freeman Itu adalah pendampakan semua kita Pengalaman saya menjadi yang kota DPR Tiga periode di Jakarta Pengalaman saya menjadi gubernur di NTB Itu kadang-kadang ada orang memang banyak uangnya Tingginya batangnya Tapi kadang-kadang kalau hidupnya tidak free Itu dia seperti master and slave Jadi ada tuan, ada majikan, ada budaknya Ada orang besar rumahnya, banyak mobilnya Tapi di depan orang tertentu dia seperti budak beneran Ada pengusaha-pengusaha yang dia memati karyawannya Ada kolam renangnya Tapi di depan jongosnya Di depan tuannya itu seperti kehilangan Humility, kehilangan kemanusiaan Saya kira teman-teman Lombok Selatan Ini memberikan kita pelajaran penting Bahwa menjadi orang yang bebas Merdeka itu adalah nikmat yang Allah berikan kepada kita Dan substansi menjadi seorang mu'min adalah Bebas Fa'alam anahu la'ilaha illallah Di Freeman adalah semangat yang perlu Dijamati, dilesapi Dimana ini bukan hanya oleh teman-teman Lombok Selatan Tapi seluruh kita Pemerintah di Rehman Adalah identiti Untuk tidak takluk pada siapa saja Rehman adalah keberanian Adalah meninggalkan yang hak Di depan penguasa yang batil sekalipun Jadi Rehman Adalah cita-cita mulia Yang mestinya bisa dicontohkan dari lawan kita Untuk seluruh tempat manusia Dan karena itu Marasa terhormat Lagi ketua kita ini Punja pengalaman bukan hanya Lombok Tapi juga nasional Bahkan internasional Yang membuktikan Beliau pernah berbicara dengan saya Dengan saya Pak Bahwa kalau orang Lombok Selatan ini Diberikan kesempatan Bisa menjadi apa saja Ini sementer apa percelti Kesempatan saja Jadi kenapa kita kirim Anak NTB ke luar negeri Banyak bukan karena sombong-sombongan Kita kirim anak NTB ribuan ke luar negeri Itu bukan karena kualitas pendidikan Di tempat kita rendah Tapi kita kirim anak-anak NTB ribuan ke luar negeri Supaya cara berpikirnya berubah Bahwa walaupun mereka kulitnya putih Walaupun matanya biru Walaupun rambutnya berbeda dengan kita Mereka belum tentu baik dari kita Kalau ribuan orang punya semangat itu Kembali ke Indonesia Anak Lombok Selatan Anak Lombok Anak Nusa Tenggara Barat Anak Indonesia Tidak akan takut berkompetisi Di mana saja Termasuk di tempat kita Karena kita adalah tuan rumah Dari banyak global event Di masa yang akan datang Jadi teman-teman semua Saya berpasangan sama Abau Hel ini Mungkin karena ketentuan Allah SWT Saya tidak menyangka juga Kami akan bersama Dan kami dulu Orang menyangka Tahun 2018 Dari calon gubernur Yang sangat diumpulkan Apalagi calon wakil beliau adalah Income Penwakil Gubernur Tapi kami Datang dari Jakarta Pembatang baru Ingin membuktikan bahwa segala sesuatu itu bisa kita lakukan Dan kita sudah membuktikan Bisa menjadi pemimpin Di Indonesia Tenggara Barat Dan tanpa beban apa-apa Dan Alhamdulillah Kita sama Abau Hel Disatukan dengan satu Suratan bahwa kami harus bersama Kalau lihat Approved rate Zul Rahmi itu 86% Tapi nampaknya Abu Rahmi punya Ikhtiar yang berbeda Dan ketika Abu Rahmi punya ikhtiar yang berbeda Abau Hel adalah kandidat yang tidak kalah kredibil Oleh karena itu Kami yakin Dengan surfi yang ada Kalau tidak ada hal-hal di luar Kelaziman Mudah-mudahan Zul Rahmi mampu memenangkan Pasti teman-teman bilang Kok yang dihukum ini Jumat partainya Jumat PKS Partai Demokrat Dan Nasdep Tadi di acara sebelumnya Saya katakan Kami punya potensi Dan sudah disediakan Dibukakan pintu Lewat-lewat Untuk mengambil partai yang lain Tapi waktu itu Salah satu syaratnya Mungkin pasangannya Perlu diatur ulang Nah saya melihat Dananya ada Partainya ada Tapi saya berpikir Kalau saya harus berpisah Dengan bangun Padahal kami sudah punya Komitmen Sudah bicara dari hati ke hati Masalah untuk sebuah Posisi Masalah untuk sebuah Kursi kekuasaan Kita akan menghilangkan Pusatangan Pusatangan Mantap Saya katakan pada teman-teman Kalau untuk Mendapatkan kekuasaan Dengan lebih mudah Tetapi kehilangan Persahabatan Kepercayaan Dan persaudaraan Mestinya tidak menggoyahkan Niat kita Untuk Apa namanya Contoh pada pilihan Yang lain Dan Alhamdulillah Pengeluh ini Selama interaksi saya Dari dulu Sudara yang beliau ini Ya benar-benar Recak Orang yang Reman betul ini Orang yang independen Yang bebas Dari tekanan manapun Dan selama interaksi kami Beliau sudah buktikan Bahwa reman Yang sejati itu Bukan hanya teman dari Lombok Selatan Tapi ada di dalam diri Abau Hel yang sangat Kita cintai Jadi terima kasih Abau Hel dan teman-teman Yang sudah mau Menyemakati Untuk bersama dalam Perjuangan ini Dan kita juga melihat Ini bukan perang ya Dan kami selalu mengatakan Pada tim kita Jangan lakukan sesuatu Yang kita tidak ingin Orang lain melakukannya Pada kita Pengalaman saya Di politisi Di Jakarta Orang yang sering keras Orang yang sering Mencaci maki orang Orang yang sering Mencaci-caci Jangan ya Husna Kertima hidup Tuhan itu Tidak pernah tidur Tuhan itu Semesta akan Bekerja dengan Caranya sendiri Sekali kita Melukai batin orang Semesta akan Punya mekanisme Sendiri untuk Membalas Jadi kadang-kadang Kita santun Bukan karena kita lemah Santun bukan Karena kita pengecut Santun dan sopan Bukan karena kita Penakut Tapi santun Baik Dalam budi bahasa Adalah Refleksi dari Pemanahan kita Pada kejiwaan kita Pada Allah Subhanallah Kawan kita punya Kewajiban Tapi punya hak Untuk tidak Dibukai aib Dan misalnya Jadi sekali lagi Tim Walaupun namanya Reman Tapi harus Dengan penyuk Cinta Kasih sayang Senyuman Walaupun Terima kasih Pak Ketua Terima kasih Abang dan kawan-kawan Benar-benar ini Semakin menyemangati Kita untuk memenangkan Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih